Oke Jom, hari ini Bang Ojan bakalan share cara mengatasi break install modul Magisk Jom. Tanpa menggunakan custom recovery dan tanpa harus format data Jom. Pokoknya mah simple banget. Kalau HP Android kita nggak ada custom recovery-nya, mau pasang modul Magisk itu kayaknya harus mikir seribu kali ya Jom ya. Eh, 5 ribu kali, jadi biar ada kembaliannya. Nah yang kita pikirin itu bukan apa-apa ya, tapi takut break, boss flop, black screen, dan error. Terus semua data yang ada di HP Android kita itu pasti bakalan hilang. Nah belum lagi, kita setting HP-nya itu dari awal lagi dan itu PR banget Jom. Kita bakalan kehilangan foto mantan yang terindah. Oke, tanpa banyak ucuk kumplang, mendingan langsung aja kita ke intinya Jom. Tapi jangan lupa ditekan tombol subrek buat dukung channel ini Jom. Nah syarat yang harus kalian siapkan untuk menggunakan metode ini, yang pertama nih, fitur USB Debugong itu harus sudah aktif sebelum HP Android kalian break. Jadi nih ya, mau HP Android kalian di-root ataupun nggak di-root, fitur USB Debugong itu wajib aktif. Lah bang, fungsinya buat apa? Karena fitur USB Debugong ini yang akan menyelamatkan HP kalian dari segala jenis error Jom. Terus yang kedua adalah komputer. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya komputer ataupun notebook, bahwa wajib nggak nyaranin kalian buat nyolong. Kalian bisa menggunakan HP dan OTG. Nah, untuk break yang bisa diperbaiki itu macam-macam ya. Contohnya nih, setelah kalian install modu Magisk, terus HP kalian itu layarnya nggak bisa disentuh. Jadi nggak bisa hapus modu Magisk di Magisk Manager. Atau mungkin HP-nya itu mentoh dibuat animasi. Jadi nggak mau masuk ke homescreen. Atau HP Android kalian itu nyala tapi layarnya gelap. Pokoknya semua error ini bisa diperbaiki Jom. Oke, untuk step yang pertama, kalian buka CMD atau Command Windows. Bebas ya, menggunakan Windows 7, 8, 10, ataupun 11. Nah, selanjutnya kalian ketik aja kode yang ada di video Jom. Nah, untuk kodenya kayak gini. ADB, spasi white, spasi for, dan masih panjang. Kalian ketik aja. Kalau misalkan kalian jalaninnya pakai HP Android, jangan pakai kode ADB. Kode ADB itu khusus buat komputer, laptop, dan notebook. Jadi langsung aja ketik white strip for strip device. Oke, kalau misalkan kodenya sudah kalian ketik, jangan dulu di-enter Jom. Sekarang kita pindah ke HP-nya. Nah, HP Android kalian itu koneksikan menggunakan kabel USB. Entah dalam keadaan menyala, break, ataupun black screen, atau mentok di logo. Yang penting kalian colokin aja. Nah, selanjutnya, kalian tekan dan tahan tombol power. Sampai si HP-nya itu, kalau misalkan di feeling kita, ngerestart. Jadi, tunggu ngerestart. Nah, di situ bakalan muncul logo. Nah, kalau misalkan udah muncul bot animasi, kayak ada di video, tekan Enter Jom. Nanti HP Android kalian bakalan ngerestart 2 kali. Selanjutnya, kalian tinggal tunggu aja bot animasi yang kedua ini sampai selesai. Kabel USB-nya jangan dulu dicabut, Jom. Kalau misalkan HP Android kalian kagak ngerestart 2 kali, artinya USB debugging-nya posisi off atau belum kalian aktifin. Nah, setelah bot animasi yang kedua selesai, HP Android kalian bakalan nyala normal. Dan di saat kalian klik Magisk Manager, Android kalian masih dalam keadaan root. Tapi, di saat kalian klik modul, semua modulnya hilang. Jadi, cara menghapus yang Bang Oajan share sekarang ini adalah menghapus semua modul Magisk yang kalian pasang. Jadi, nggak cuma satu per satu aja. Tapi, semuanya. Jadi, kalian harus susun ulang. Kalau misalkan kalian punya kombo modul Magisk Gaming ataupun kalian udah pasang modul Magisk sebelumnya. Tapi, yang penting mah HP kalian nyala. Modul yang lain mah tinggal dipasang ulang aja, Jom. So, silahkan kalian coba. Semoga aja trik ini berhasil di HP Android kalian. Dan, Android kalian bisa nyala normal tanpa kehilangan data apalagi foto mantan yang paling terindah. Dan jangan lupa Jom, ditekan tombol subrek-nya. Thank you. Thank you.